Intro Halo teman-teman Hari ini Bita semangat sekali Wah ada apa tuh? Kenapa memangnya? Dodo lupa ya? Kok lupa? Lupa apa ya? Apa sih? Kan hari ini kita akan belajar bahasa Mandarin Tentang warisan budaya Indonesia Iya benar benar Dodo lupa Negara kita ini sangat luas sekali Dan memiliki banyak sekali keanekaragaman budaya Iya Gue mau bilang setuju Banyak sekali keanekaragaman budaya Karena itu sudah pasti banyak juga Warisan budaya dari zaman dahulu Betul Betul Jadi ayo kita mulai belajar bahasa Mandarin Oh ayo Ini hao Teman-teman, Neman Hau. Wah, wayang. Hei, Bitan. Halo, Dadok. Wah, sedang apa nih? Ini, aku lagi membersihkan wayangku,nya kakek. Wah, itu wayang ya? Wah, kakek Bitan punya wayang. Iya, kakek Bitan tuh gemar sekali menonton wayang. Sampai mengumpulkan. Bitan kalau mendengar kakek membicarakan soal wayang, bawaannya tuh... Ngantuk ya, ngantuk ya. Jangan begitu dong. Wayang itu kan salah satu budaya Indonesia, Bitan. Kalau generasi muda kayak kita nih, tidak mencoba untuk menyukainya, nanti lama-lama bisa hilang loh budaya itu. Kan sayang ya, kan? Iya juga ya, Doi. Baiklah, mulai sekarang Bitan akan mendalami dunia perwayang. Gak usah gitu juga, Bitan. Wah, udah kaya dalang, udah kaya dalang. Coba lagi, coba lagi. Ya, Bitan cukup dengan melestarikannya saja itu sudah cukup. Misalnya, mengetahui cerita pewayangannya. Mengenal dalang-dalangnya. Mengenal wayang-wayangnya. Nah, meneruskan ke generasi selanjutnya. Oke, oke, oke. Baik, Lado. Setelah ini Bitan akan memperkenalkan wayang ini ke adik Bitan. Tapi Bitan juga mau kasih tahu adik Bitan bahasa mandarin dari wayang. Emang sudah tahu bahasa mandarinnya wayang? Belum. Tanya Lose yuk. Ayo yuk. Lose-lose, apa ya bahasa mandarin dari wayang? Sekarang, Lose beritahu bahasa mandarin dari wayang. Wayang, wayang si. Wayang, wayang si. Wayang, wayang si. Teman-teman, bersama-sama ya. Ya. Wayang, wayang si. Coba dong suaranya dong suaranya. Sekali lagi, wayang, wayang si. Wayang, wayang si. Wayang, wayang si. Yuk kita ulangi sekali lagi. Wayang, wayang si. Wayang, wayang si. Wayang, wayang si. Anak-anak haupang. Bitan dan Dodo juga haupang. Kita ulangi sekali lagi bersama-sama ya. Wayang, wayang si. 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 Wayang, wayangsi Wayang, wayangsi Bitan capek nih Dodo, tugasnya gak selesai-selesai nih Kita-kita main aja dulu yuk Oh main dulu, kalau capek istirahat Tapi jangan main, oh yaudah istirahat aja dulu deh Eh, ngapainnya enaknya ya Ah, nonton TV Oh jangan ah, jangan nonton TV Apa dong? Tebak-tebakan aja Tebak-tebakan? Boleh, boleh, boleh Apa ya? Oh, apa saja kebudayaan Indonesia yang ditantap Kok tebak-tebakannya kayak belajar ya? Kayak belajar, bener Gak apa-apa Apa ya? Batik Angklung Bener Candi Oh iya ada candi Nah, Bitan tau tidak apa itu candi? Candi kan tempat beribadah di zaman dulu Terus juga banyak ukiran-ukirannya Ada pahatan-pahatannya Yang ada di candi itu banyak kan? Wah, tuwe, tuwe, tuwe Wah, Bitan hopang Nah, pertanyaan selanjutnya Apa? Kalau begitu, apa saja candi yang Bitan tau? Candi Borobudur Tue Candi Pramanan Tue Candi Mendut Tue Candi, apa lagi ya? Gak apa-apa Yang penting, sudah tau beberapa candi Selanjutnya Apa? Apakah bahasa Mandarin dari candi? Ah, itu adalah Wah, Bitan gak tau Sama, Dodo juga gak tau Terus gimana dong? Ya, tanya Lasik ya Ah, iya Selanjutnya, apa ya bahasa Mandarin dari candi? Bitan dan Dodo ingin tau bahasa Mandarin dari candi ya Baiklah, sekarang Lasik akan memberi tau bahasa Mandarin dari candi ya Candi Fuota Ayo teman-teman bersama kami ya Candi Fuota Sekali lagi Candi Fuota Candi Fuota Candi Fuota Yuk kita ulangi sekali lagi Candi Fuota Candi Fuota Candi Fuota Sudah benar pengucapannya Kita ucapkan sekali lagi supaya semakin hafal ya Candi Fuota 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 Zandi, Vota Terimakasih Dodo Terimakasih juga yang sudah memuji Kertas Gado Dodo Batik itu memang bagus ya Dodo Bitan juga suka tuh kalau Batik itu Dodo lebih suka lagi daripada Bitan, berarti kita dua-dua menyukai Batik ya Nah, berarti kita juga menyukai Seni budaya negara kita Karena Batik juga termasuk warisan Budaya yang harus kita jaga Tentu saja Dodo Itu teman-teman Baik, kalau kita juga tahu tuh Batik bahasa mandarin dari Batik Oh, kita tanya Lause aja Ayo Lause, apa ya bahasa mandarin dari Batik Lause juga sangat menyukai Batik lho Sekarang Lause beritahu bahasa mandarin dari Batik ya Batik, laran Batik, laran Batik, laran Teman-teman bersama ya Batik, laran Sekali lagi Batik, laran Batik, laran oster Yuk kita ulangi sekali lagi Batik, laran Batik, laran Batik, laran Sudah benar pengucapannya Kita ulangi sekali lagi supaya semakin hafal ya Batik laran 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 Ayo cari pasangan kata yang tepat Wah yang Wah yang si Yee Tapan Zandi Ayo temukan lagi pasangannya Batik laran Batik laran Batik laran Wayang 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 si Wayang Wayang si Candi fota Candi fota Batik laran Batik laran Batik laran Hmm apalagi ya Bitan kebudayaan negara kita apalagi ya? Iya ya apa ya Temen-temen ada yang tau gak? Hmm Oh iya Tarian daerah Wah temen-temen haupang Tarian daerah itu seperti tari kecak dari Bali Tari kecak dari Bali Tari saman dari Aceh Terus tari tortor dari Sumatera Utara Tari piring dari Sumatera Barat Tari apa lagi ya? Wah banyak sekali deh kalau mau disebutkan Iya Nanti kita tidak sempat bertanya kepada Laos Tari apa? Ya tentu saja lah Bahasa Mandarin dari Tarian Daerah Ah Bitan Tanya yuk Laos apa ya bahasa Mandarin dari Tarian Daerah? Wah Bitan dan Dodo pintar Sebagai hadiahnya Laos akan memberitahu bahasa Mandarin dari Tarian Daerah Tarian Daerah Mincu Utau Tarian Daerah Mincu Utau Tarian Daerah Mincu Utau Yuk kita ulangi sekali lagi Tarian Daerah Mincu Utau Tarian Daerah Mincu Utau Tarian Daerah Mincu Utau Haupang sudah benar pengucapannya Kita ulangi sekali lagi supaya semakin hafal ya Tarian Daerah Tarian Daerah Mincu Utau 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 Bitan itu baru tahu loh Ternyata lagu tadi itu lagu daerah Maksudnya Bitan sudah sering sekali menyanyi tapi tidak tahu kalau ini lagu daerah? Iya Ini judulnya anak kambing saya Lagu daerah dari Nusa Tenggara Timur Oh Bitan taunya lagu kicir-kicir dari Jakarta Aduh, itu kan lagunya diberitahu Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya Tuhan dari Jakarta Iya, betul juga, betul Masih tahu Bitan ini malu nih, bagaimana kalau kita tanya Lause bahasa mandarin dari lagu daerah? Ayo Lause, apa ya bahasa mandarin dari lagu daerah? Lause beritahu ya, apa bahasa mandarin dari lagu daerah? Lagu daerah, minke Lagu daerah, minke Lagu daerah, minke Yuk kita ulangi sekali lagi Lagu daerah, minke Lagu daerah, minke Lagu daerah, minke Haupang, sudah benar pengucapannya Kita ulangi sekali lagi supaya semakin hafal ya Lagu daerah, minke 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 Bidan, bidan, bidan Ada apa Dodo? Kenapa terburu-buru begitu? Coba-cebak apa yang Dodo temukan di rumah Apa? Tada! Wow, ini namanya suling bambu Waw, Bidan Opan Eh Bidan, alat musik tradisional itu ada apa lagi ya? Oh, ini gambar apa ya? Oh, itu Dodo tau itu namanya angklung Oh, ini angklung Oh, ini apa lagi nih? Oh, musik apa ya teman-teman? Namanya apa ya? Ah, gamelan Oh, gamelan Nah, kakek Dodo di desa itu suka memainkan ini Ternyata alat musik tradisional negara kita itu banyak ya? Iya Wah, kita juga harus tau bahasa Mandarin dari alat musik Dodo Tanya Lause yuk Boleh Tanya Lause, apa ya bahasa Mandarin dari alat musik? Lause beritahu bahasa Mandarin dari alat musik ya Alat musik Yue qi Alat musik Yue qi Alat musik Yue qi Yuk kita ulangi sekali lagi Alat musik Yue qi Alat musik Yue qi Alat musik Yue qi Nah, sudah benar pengucapannya Kita ulangi sekali lagi supaya semakin hafal ya Alat musik Yue qi 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 Yue qi Alat musik Yue qi Alat musik Yue qi Alat musik Ayo cari pasangan kata yang tepat Ayo cari pasangan kata yang tepat Tarian daerah Min zu u tau Yeay, apan Tarian daerah Min zu u tau Lagu daerah Lagi daerah Min ke Lagu daerah Ayo temukan lagi pasangannya Alat musik Yue qi Yue qi Yue qi Heay, apan Yieay, apan Heye, apan Yeay, apan Tarian daerah Min zu wu tau Min zu utau Tarian daerah Min zu wu tau Lagu daerah minke Alat musik yue chi Alat musik yue chi Wahyang Wahyang si Candi Pota Pota Batik Laran Wahyang Candi Batik Wahyang si Pota Laran Tarian daerah Mincu utau Lagu daerah Minke Alat musik yue chi Tarian daerah Tarian daerah Lagu daerah Alat musik Mincu utau Minke 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 Yue chi Terima kasih Malau Minta Tidak Pintar Setuju Yang kita belajar tentang Kekayaan Budaya Indonesia Ada Wajang Wajang Ada juga Candi Wotak Nah, ada batik laran. Ada juga tarian daerah. Apa tarian? Oh iya, mincu utau. Nah, lalu ada lagu daerah. Mincu. Terakhir adalah alat musik. Ye, cipo. Teman-teman, jangan lupa ya. Hapalkan kembali kosa kata yang sudah kita pelajari hari ini. Dan satu lagi, tidak lupa. Kita juga berterima kasih kepada Lausso yang sudah mengajarkan kita bahasa Mandarin yang baik dan benar. Terima kasih, Lausso. Sisi, Lausso. Buka, Cipitan dan Dodo. Diulangi terus ya bahasa Mandarin yang sudah Lausso ajarkan hari ini. Cai Cien. Teman-teman, kami pamit dulu ya. Cepat jumpa, Laki. Dadah. Bitan, Dodo berdua pamit dulu. Cai Cien. Kita bertemu lagi minggu depan. Cai Cien. Belajar dan bermain bahasa Mandarin. Bitan, Dodo berdua pamit dulu. Cai Cien. Bitan, Dodo berdua pamit dulu. Cai Cien. Kita bertemu lagi minggu depan. Cai Cien. Belajar dan bermain bahasa Mandarin. Bitan, Dodo berdua pamit dulu. Cai Cien. Bitan, Dodo berdua pamit dulu. Bitan, Dodo berdua pamit dulu. Terima kasih.